Pemirsa Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, menyatakan Lanyala Mataliti, tersangka adugaan korupsi dana hibah Pemrof Jawa Timur, sudah tidak berada di Malaysia. Lanyala diketahui berpergian ke Singapura. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Singapura, kita tersambung dengan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Ridwan Hassan. Ya, selamat sore, selamat malam, Bapak Ridwan. Selamat sore, Wira. Bagaimana informasi terkini mengenai keberadaan Lanyala yang diduga katanya berada di Singapura? Terima kasih banyak. Kami juga mengikuti secara seksama perkembangan berita mengenai Pak Lanyala ini. Sebagaimana halnya teman-teman lain, kami memang mendengar kabar beliau katanya berpergian ke Singapura. Namun demikian, hingga saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Singapura untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan beliau di Singapura ini. Pak Ridwan, Anda katakan sudah ada komunikasi terhadap pihak terkait begitu. Lalu dengan Kedubas Indonesia yang untuk imigrasi Singapura, apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar Lanyala mataliti ini berpergian dari Malaysia ke Singapura begitu? Ya, jadi begini. Kami mendengar kabar itu, tetapi kami belum bisa memastikan, kami belum bisa memastikan karena kami belum dapat kabar yang betul-betul konkret mengenai keberadaan beliau di Singapura. Jadi, berita yang kami peroleh pun pada dasarnya belum begitu konkret menyebutkan keberadaan beliau di sini. Sehingga kami tetap menunggu kabar lebih lanjut dari pihak terkait di Singapura. Yang kedua, sekiranya nanti kami akan memperoleh berita yang konkret dari pihak terkait di sini, tentunya kami akan menyampaikan laporan ini kepada Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Nah, Kementerian Luar Negeri selanjutnya yang akan menjadi pintu kami untuk menetapkan komunikasi mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Kita tunggu informasi keberadaan nilai nyala mataliti sebenarnya berada di mana. Baik, pemerintah. Demikian adalah Bapak Ridwan Hasan, Wakil Dubes untuk Singapura.